Intro Halo Sobat Joy, selamat datang di Youtube channel Klinik Gigi Joy Dental Kembali lagi bersama saya, Dr. Gigi Yogi Gladiprayudi, spesialis orthodontik akan menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Joy tentang Berapa sih usia ideal anak boleh pasang behal? Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan terutama oleh orang tua pasien Sobat Joy Biasanya saat gigi permanen pertama mulai tumbuh pada usia 6 tahun kemudian meninjak usia 8-9 tahun, sudah mulai ada gigi yang tidak rata tumbuh ke dalam atau tumbuh keluar lengkung Pada anak-anak umur 8-10 tahun yang giginya sudah mulai kelihatan maju tidak rapi atau kondisi giginya berada pada tingkat kesulitan yang berat dan mendesak bisa segera dilakukan perawatan tanpa harus menunggu semua gigi permanennya tumbuh lengkap Untuk kondisi gigi anak yang masih dalam masa tahap tumbuh kembang dapat dirawat dengan menggunakan alat ortolepasan salah satunya adalah alat orto-myofungsional Alat orto-myofungsional itu apa sih, dok? Nah, seperti ini ya penampakan alatnya Yang pertama, aktivator Alat ini merupakan orto-myofungsional yang efisien untuk memperbaiki hubungan rahang serta mudah dilepas dari dalam mulut Kelebihan aktivator ini adalah dapat digunakan untuk perawatan ortodonti pada awal sampai akhir periode gigi bersampur Lebih estetik karena dapat digunakan pada malam hari Tidak mengganggu kebersihan mulut dan membantu menghilangkan kebiasaan buruk antara lain Penapas melalui mulut dan tang trusting atau menjelurkan lidah ke depan Yang kedua, twin block Kenggulan alat ini adalah mudah diadaptasi oleh pasien Kuat, mudah diperbaiki dan sangat cocok untuk digunakan pada periode gigi permanen maupun periode gigi bersampur Yang ketiga adalah bionator Alat ini mirip seperti aktivator tetapi lebih tipis dibandingkan aktivator Lebih elastik sehingga diharapkan lebih mudah diterima oleh pasien Selain dapat mengkoreksi relasi rahang Juga dapat mengkoreksi dipide dengan mengekstrusi gigi-gigi posterior dan mempunyai efek ekspansi Mengapa kita butuh merawat maloklusi anak sendiri mungkin? Karena dalam masa pertumbuhan ini kita dapat mempengaruhi pertumbuhan skeletal atau rahang Sehingga nantinya jika dibutuhkan perawatan orto lanjutan Maka rahangnya sudah terkoreksi terlebih dahulu Selain itu, perawatan sejadi ini akan mencegah terjadinya maloklusi yang lebih parah saat dewasa Maloklusi yang merupakan perubahan dalam proses pertumbuhan maksila Dan posisi gigi juga dapat mengakibatkan gangguan fisik, psikologis, dan konsekuensi sosial Apabila kondisi gigi anak berada pada tingkat kesulitan yang ringan dan masih aman untuk diobservasi Dapat ditunggu dulu hingga semua gigi permanennya tumbuh dan siap dipasang behel Biasanya kisaran usia 12 tahun Jadi, kalau Sobal Jol punya adik, saudara, atau anak yang giginya tumbuh tidak rapi Bisa segera diperiksakan ke dokter gigi supaya bisa dilakukan perawatan Terima kasih telah menonton!